Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas persiapan Idul Fitri 2019 di kantor Presiden Jakarta. Dalam rapat ini, Presiden meminta jajarannya untuk dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan siap menghadapi arus mudik dengan lancar dan aman. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala, memimpin rapat terbatas mengenai persiapan Jelang Idul Fitri 2019 yang diikuti sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Presiden meminta koordinasi antar kementerian dan lembaga ditingkatkan agar semua perencanaan dapat berjalan dengan baik. Presiden menegaskan sejumlah hal yang harus dilakukan diantaranya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan hingga Lebaran dan kecukupan stok BBM di sepanjang jalur mudik. Selain itu, Presiden memerintahkan Polri dan TNI bersinergi dalam menangkal setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Saya akan sangat membantu pada batas pagi hari ini kita akan bahas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri Lebaran 2019 tahun ini, meskipun ini sudah kita bicarakan mungkin dua kali sebelum ini. Dan ini adalah rapat yang sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya, tapi saya ingin tahun ini bersiapannya lebih detail dan semakin baik, terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan. Manajemen lapangan harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi dari pusat maupun di daerah. Terima kasih. Terima kasih.